dan X min 3 dikali dan X plus 2 sama dengan 0 berarti ini kandang X min 3 sama dengan 0 tan X sama dengan 3 P tan yang hasilnya tiga item tidak menungi ya satu lagi tan X sama dengan Oh apabila sin X nya sama dengan itu ya min 2 bukan temnya maka nilai sin X yang menungi adalah tanya disini X nya itu antara 0 sampai V ya berarti ini adanya di kuadran 2 dan 0 sampai V ada di kuadran 1 dan juga kuadran 2 ya yang ditanya disini adalah nilai sin X nah berarti gimana gampang tan X nya sama dengan 3 berarti kan bisa juga tulis gini ya tan X sama dengan 3 P1 tan desa ya depan bersamping bikin ini nih D nya 3 sampingnya 1 disini adalah akar 10 maka sin X nya itu sin demi depan bermiring D nya 3 miringnya akar 10 3 per 10 akar 10 terus yang ini gimana pak nah yang ini berarti tan X sama dengan min 2 per 1 desa depan bersamping depannya min 2 sampingnya 1 ini adalah berarti ini adalah berapa nih akar berapa 5 ya lihat ini sin di kuadran 2 ya ini kan tan X min 2 per 1 bisa aja oh kalau di kuadran 2 berarti yang positif itu yang ininya yang 2 nya ini yang negatif adalah yang satunya paham ya paham-paham disini ya ini kan depannya itu di kuadran 2 depannya itu positif sampingnya negatif karena di kuadran 2 itu y nya itu positif X nya negatif ya paham nah maka ini sin X nya masih sama 2 per akar 5 jadi kan di kuadran 2 ini hanya sin yang positif sama dengan 2 per 5 akar 5 jadi jawabannya yang A BC nya ini 13 AD nya itu 6 ini adalah tetanya ini saya melakukan oke maka disini kau bisa lihat ya ini kita misalkan panjang DC nya ini adalah X ini X ini berarti 13 min X oke ya nah sekarang dengan menggunakan rumus perbandingan ya gimana rumusnya pangkai rumus kebandingan ya AD nya itu 6 BD nya itu 13 min X AD nya itu X ya gak ini rumusnya ya waktu SMP juga pernah kan ini kan rumusnya kan 36 36 sama dengan 13 X min X kuadrat jendak ke kiri X kuadrat min 13 X min 36 sama dengan eh plus 36 sama dengan 0 X min 9 X min 4 sama dengan 0 X sama dengan 9 atau X sama dengan 4 paham ya yang menunya mana ini ya karena kan CD nya lebih kecil ya ya ini kalau dimasukin berarti CD nya itu adalah 4 kan CD nya di soal ini lebih kecil daripada BD kan kemudian BD nya ini sama dengan 13 dikurang X 13 dikurang 4 sama dengan 9 paham? berarti ya nah berarti kalau kamu keluarkan CD 3 nya ini 9 ini 6 ya gak? BAD berarti AB nya berapa? 9 kuadrat tambah 6 kuadrat ya 9 kuadrat tambah 6 kuadrat 81 tambah 36 yang berapa nih akar 117 AB nya sama dengan 9 kali 17 ya eh bukan 9 kali 13 9 kali 13 3 akar 13 3 dan 3 maka cost tt nya sama dengan cost 1 3 3 3 3 3 4 sama-sama kali akar 13 per akar 13 ya kos teta sama dengan 3 per 13 akar 13 ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya waduh lagi pak tanggung nomor 10 ya nomor 10 ya nomor 8 salah ya salah seorang nah kalau nomor 10 itu kamu lihat jangan sampai bikin bikinnya salah lagi QSR P PS nya 12 terus tan Ki tan Ki nya itu berapa tan Ki nya ini 4 per 3 tan R 12 per 5 panjang Ki panjang Ki R ya nah Tan Ki berarti apa desa berarti PS per QS tan Teta berarti 4 per 3 PS nya 12 ini QS panjang PS nya 12 panjang PS nya 12 ini QS ya corak 1 ini 3 QS nya sama dengan 9 pang langsung di 9 tan Ki kan dan tan Ki kan desa 144 tambah 81 ya berapa tuh 25 oh 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 kir itu ya ini ya ini ya sorry terus tan R sama dengan apa nih tan R nya tan desa PS per RS 12 per 5 12 per 5 12 per 5 PS nya itu 12 RS nya RS kan RS sama dengan 5 oke nah Ki R nya ini QS tambah RS 9 tambah 5 14 CMP udah pertanyaan dulu silahkan pasti ayo cukup sekian video pembahasan soal kali ini intinya jika kalian ingin berhasil dalam belajar ilmu eksak seperti matematika fisika dan kimia itu harus berbanyak latihan soal oke jangan lupa subscribe like and comment channel youtube Ruang Andi agar channel ini dapat bermanfaat untuk kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam prestasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati